Kuas Pelangi B Ada seorang gadis kecil bernama B. Dia sangat suka menggambar. Setiap hari memegang kuas dan kertas gambar untuk melukiskan imajinasinya yang hebat. Suatu hari, dia menemukan di rumahnya kuas pelangi yang istimewa. Kuas ini sangat unik. Badan pena berkilau, memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Wow, kuas ini sangat istimewa. Mama, bisakah saya menggunakan ini untuk melukis? Tentu saja bisa. B, gunakan saja untuk membuat lukisan yang indah. B mengambil kuas pelangi ini, mulai menggambar padang rumput indah. Tiba-tiba, rumput dilukisan secara bertahap muncul di depan mata B. Ya Tuhan, lukisanku menjadi nyata. Apa yang terjadi? Kuas ajaib ini ternyata bisa melukis. Lukisan menjadi pemandangan yang nyata. B sangat senang. Dia mulai menggunakan kuas pelangi. Melukis berbagai pemandangan yang indah. Dia melukis langit warna-warni. Burung-burung terbang gembira di angkasa. Dia juga melukis taman bunga. Kupu-kupu datang dan menari dengan anggun setelah mencium wanginya. Pada waktu itu, B tiba-tiba menyadari. Karena kuas pelangi ini bisa mengujubkan imajinasi saya. Bagaimana jika saya menggunakannya untuk membantu orang. Kemudian, dia memutuskan menggunakan kuas pelangi. Membantu orang di sekitarnya. Pertama-tama, dia melukis sebuah sekolah baru. Sehingga para siswa dapat belajar dengan baik di sini. Dia juga melukis taman tenang dan menyenangkan. Agar orang tua bisa berjalan-jalan di sini. Agar anak-anak bisa bermain di sini. Anak-anak dan orang dewasa sangat senang. Terima kasih, Bay. Kamu membuat desa kita menjadi tempat yang baik. Karena kuas Bay, penduduk desa mempunyai tempat yang lebih baik. Orang tua Bay juga merasa sangat bangga padanya. Karena dia tidak hanya menggunakan kuas pelangi, menciptakan keindahan untuk dirinya sendiri. juga menggunakannya untuk membantu orang lain. Bay memanfaatkan bakat dan kemampuannya dengan baik. Tidak hanya membuat dirinya bahagia, dan juga bisa membantu orang lain. Menciptakan dunia yang lebih baik bersama. Para penggemar Bay, ingat untuk belajar dari Bay ya. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi lain kali. Dah-dah.